Hai semuanya, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang game yang kita buat bernama Let's Come. Game ini akan dimainkan menggunakan bantuan Mekie-Mekie sebagai pengganti kontrolernya. Game ini kita buat dengan tujuan untuk membantu anak SD yang baru belajar perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, untuk lebih jelasnya, berikut adalah cara pembuatan kontroler untuk game Let's Come. Mari kita simak lebih lanjut. Berikut adalah tools yang akan kita butuhkan untuk membuat games-nya. Pertama, ada pengganti kontroler yang terbuat dari cardboard yang sudah dipasang paku payung. Kemudian, kita akan membutuhkan 8 buah alligator clip. Satu pieces motherboard. Dan juga satu pieces red USB cable connector. Untuk cara main gamenya, yuk kita langsung praktek aja. Untuk cara menjawabnya, terdapat 8 pin. Untuk menekan pin ini, kita harus sambil memegang alligator cable yang sudah tersambung pada motherboard art. Tombol yang pertama, untuk menambah jawaban plus 1. Tombol kedua, untuk menambah jawaban plus 3. Tombol ketiga, untuk menambah jawaban plus 5. Tombol keempat, untuk menambah jawaban plus 10. Tombol kelima, untuk merestart game. Tombol keenam, untuk mengurangi jawaban minus 1. Tombol ketujuh, untuk mereset jawaban. Dan tombol kedelapan, untuk submit jawaban. Berikut adalah UI dari game Let's Count. Pada pojok kiri atas, terdapat dua value. Value pertama, untuk menunjukkan total skor yang didapat. Value kedua, untuk melihat jawaban sebelum disubmit. Untuk level pertama, soal yang diberikan adalah soal penjumlahan. Value kedua, untuk menaikkan level. Untuk menaikkan level, dibutuhkan minimal 100 poin. Soal yang diberikan pada level kedua adalah soal pengurangan. Pada level ketiga, atau level terakhir, soal yang diberikan adalah soal perkalian. Apabila ada salah menjawab, maka skor akan dikurangi 5 poin. Sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.